Halo Sobat Anime, di video hal ini, Petual Anime akan membahas pembahasan dan maci like novel Familia Chronicle Episode Triu Part 4 yang berisi Sir akan menjadi bahan taruhan dan Bell Kranel mendapat permintaan dari Sir. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan Familia Chronicle Episode Triu Part 3 sebelumnya, setelah bertemu dengan Bell di area kasino dan tak menyangka Bell dapat dengan mudah melipat gandahan uang mereka, Ryu dan Sir lalu mengambil chip yang dimenangkan oleh Bell dan dijadikan sebagai umpan agar pengolah ruang VIP kasino dapat terpancing untuk mengundang Ryu dan Sir menuju ruang VIP. Seperti yang sudah diperkirakan, tiba-tiba seorang pelayan menghampiri Ryu dan Sir. Dan mengatakan bos besar kasino yang bernama Terry Kervantes meminta untuk bertemu dengan mereka. Menanggapi tawaran yang ditunggu-tunggu, Ryu lalu memperlihatkan sikap hormat layaknya identitas samaran yang dia gunakan sebagai aludaya Maximilian, seorang bangsawan. Setelah dipertemukan dengan Terry Kervantes, Ryu mengamati sosok yang menalangi penculikan anak Laes. Sementara, Ryu dan Sir memperkenalkan diri mereka sebagai sepasang suami istri bernama Alude Maximilian dan Siren Maximilian, biarpun Terry menanggapi balik dengan sikap hormat kepada Ryu dan Sir. Akan tetapi, Ryu merasakan adanya tatapan bejat Terry yang melihat ke arah Sir. Dan di saat Terry ingin mencuri kesempatan dengan membuat kontak fisik dengan Sir, Ryu lalu menggagalkan upaya pelecehan dari Terry. Dengan berkata, sebagai elf yang sangat mencintai istrinya, Ryu tidak bisa membiarkan sembarang orang menyentuh istrinya. Menerima penjelasan Ryu, Terry lalu berpikir mungkin tindakan Ryu yang overprotective pada istrinya, itu dikarenakan Ryu mengadaptasi cara berpikir high elf. Mengalihkan topik pembicaraan, Terry Kervantes lalu mengungkap desas-desus yang beredar di dalam kasino. Yang mana dikatakan sepasang suami istri baru saja memenangkan banyak permainan di sana. Oleh karena itu, Terry lalu menawarkan kepada Ryu dan Sir dengan keberuntungan yang mereka miliki hari itu, mengapa mereka tidak bermain di ruang VIP kasino. Yang kemudian, Terry menjelaskan, di dalam ruang VIP, mereka dapat bermain dengan permainan dengan resiko besar. Dan terdapat pula orang-orang yang memiliki kekayaan serta kasta yang setara dengan status bangsawan yang dimiliki oleh Alude Maximilian. Menjawab tawaran tersebut, Ryu dan Sir lalu menerima tawaran itu. Dan dalam perjalanan mereka menuju ruang VIP, Terry lalu menanyakan tentang penutup mata yang digunakan oleh Ryu. Yang mana Ryu menjawab bahwa penutup mata itu digunakan untuk menutup luka yang Ryu dapat setelah melindungi istrinya dari serangan monster. Yang sebenarnya itu hanyalah rekayasa samaran yang diusulkan oleh Sir. Namun ketika Terry melihat Ryu lebih dekat, Terry berkata sepertinya dia pernah melihat Ryu di suatu tempat. Dan di saat pintu VIP terbuka, Terry meminta maaf mungkin dia telah salah mengenali Ryu. Dan setelah Ryu dan Sir dan Terry memasuki ruang VIP, terlihat dekorasi ruang tersebut berbeda dengan ruang kasino normal di balik pintu sebelumnya. Yang tentunya suasana di dalam ruang VIP jauh lebih hidup dan lebih bergemerlak. Dengan segera, Terry Kervantes membawa Ryu dan Sir melewati lorong untuk menuju ke sebuah meja permainan. Setibanya mereka di sana, Terry lalu memperkenalkan Sir dan Ryu sebagai sepasang bangsawan yang berniat untuk bermain di ruang VIP bersama mereka. Setelah para pemain memberi sanjungan, Ryu dan Sir lalu mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Dan ketika salah satu wanita melayani Ryu dengan memberikannya secangkir minuman, Ryu yang mengamati ekspresi tertekan gadis-gadis cantik tersebut lalu bertanya kepada Terry, Siapa sebenarnya gadis cantik yang berada di ruang VIP tersebut? Tersenyum menanggapi pertanyaan Ryu, Terry Kervantes lalu berkata, Semua wanita cantik yang berada di ruang VIP itu, mereka semua adalah kekasihnya. Sementara Terry menjelaskan bagaimana dia menyelamatkan gadis-gadis yang akhirnya menjadi kekasihnya, Ryu yang mengetahui bahwa perkataan Terry tidak lebih dari sebuah omong kosong, Ryu lalu teringat dengan cerita yang Mort sampaikan, Dimana di dalam ruang VIP, Terry dengan sengaja memamerkan kekasihnya, Dengan meminta para gadis itu untuk menyediakan minuman untuk para tamu VIP. Sementara Ryu melihat ke sekeliling ruangan, Ryu memperhatikan setiap gadis-gadis di sana dipasangi oleh kalung joker di lehernya. Dan di saat para pengunjung mulai tertarik untuk membahas kekasih terbaru yang Terry miliki, Terpojok oleh alur pembicaraan itu, karena tak punya pilihan lain, Terry lalu meminta salah satu pelayannya untuk membawa kekasih terbarunya masuk ke dalam ruang VIP. Setibanya wanita yang dimaksud di dalam ruang VIP, Kekasih terbaru Terry itu lalu memperkenalkan dirinya, Dia bernama anak Laes, Sambil tersenyum dengan wajah yang terlihat tertekan. Di saat Terry menjelaskan bahwa dia telah terpikat dengan kecantikan kekasih terbarunya, Terry lalu menyadari tatapan Ryu yang terus menetap ke arah anak. Sambil bertanya kepada Ryu apakah ada yang salah. Menanggapi pertanyaan Terry, Ryu lalu mengungkapkan bahwa baru-baru ini dia memiliki kenalan yang mempunyai hubungan dengan seorang gadis yang memiliki penampilan yang sama dengan anak. Yang mana kenalannya itu kehilangan anak perempuannya setelah dia dipaksa bermain judi sampai akhirnya para penjudi itu merebut anaknya dengan paksa. Mendengar cerita yang diceritakan Ryu, Seketika Ana dan Terry tersentak. Sementara Terry bertanya-tanya apakah Ryu telah mengetahui segalanya. Agar pembicaraan tidak melebar dan membuka kedok buruknya, Terry lalu berinisiatif mengajak Ryu untuk bermain taruhan. Yang mana bagi yang kalah diharuskan mendengar permintaan dari pemenang dan untuk pemenang dapat memiliki keinginan yang mereka miliki. Setelah Ryu menyetujui taruhan yang ditawarkan Terry, Terry lalu mengemanggil pelayannya untuk membawa masuk chip yang dijadikan nominal taruhan di dalam permainan tersebut. Lihat bentuk chip yang dikeluarkan, Ryu menyadari bahwa itu adalah chip dengan harga tertinggi. Yang mana Ryu mengetahui rencana licik Terry yang berniat membuat Ryu kalah agar Ryu harus mematuhi keinginan serta ditimpakan jumlah hutang yang sangat besar. Sementara mengamati suasana di sekitar, Ryu memperhatikan bahwa Terry memperkerjakan dua mantan petualang yang dijadikan sebagai pengawalnya. Di sisi lain, Terry lalu mengusulkan untuk memainkan permainan taruhan itu bersama-sama beberapa pengunjung yang berada di meja tersebut. Yang kemudian Ryu menyetujui tawaran itu. Dan mereka akhirnya memainkan taruhan dengan permainan poker di atas meja bersama lima pengunjung lainnya. Ketika permainan dimulai, meskipun Ryu tidak menemukan kecurangan yang dimainkan oleh tiap individu, Ryu mulai menyadari bahwa selama permainan itu, hanya chip Ryu yang berkurang. Dan setelah mengalami beberapa kesalahan, akhirnya Ryu tersadar akan jebakan yang telah disiapkan Terry sebelum permainan dimulai. Yang ternyata, kelima pengunjung yang berada di dalam meja tersebut sudah bekerja sama untuk bersama-sama mengalahkan Ryu dalam permainan tersebut. Ryu yang merasa bersalah merenungkan kesalahannya yang tidak meluangkan waktu untuk meneliti hubungan di antara para pemain sebelum taruhan dimulai. Melihat Ryu menampakkan wajah gelisah, Terry lalu memprovokasi Ryu dengan menarik anak ke sisinya. Sambil mengatakan niat sebenarnya, yaitu sebagai permintaan bila Terry memenangkan taruhan itu, Terry akan meminta Ryu untuk meminjamkan istrinya Sir untuk menemaninya beberapa waktu. Melihat wajah bejat Terry, itu semakin membuat Ryu semakin putus asa, yang kemudian Sir tiba-tiba mengambil gerakan menjejutkan. Menanggapi ekspresi gelisah Ryu, Sir lalu berkata bahwa suaminya saat ini sedang kelelahan, dan sebagai gantinya Sir berkata dia yang akan mengambil alih permainan suaminya. Mendengar pernyataan Sir, Ryu mencoba menghalangi Sir untuk bermain, akan tetapi Sir menjawab karena dirinya dijadikan sebagai bahan taruhan. Oleh karena itu, Sir berkata dia ingin memutuskan takdirnya sendiri melalui permainan yang dia mainkan. Dengan ekspresi polos dan kata-kata bujukannya, Sir berhasil mempengaruhi para peserta itu untuk membiarkan dia menggantikan Ryu dalam permainan itu. Dan sebelum permainan dimulai, Sir lalu membuat satu permintaan kepada Terry, yaitu dikarenakan bila Sir kalah, Sir harus menghabiskan waktu bersama Terry. Sir lalu meminta Terry untuk mempertemukan Sir pada seseorang petualang yang telah menyelamatkan hidupnya. Menyetujui ide Sir, Terry lalu meminta pelayannya untuk membawa pengunjung petualang yang Sir maksud. Setibanya petualang yang Sir katakan di dalam ruang VIP Casino, mereka semua dibuat terkejut karena petualang yang dimaksud adalah Bel Granel, seorang petualang yang menjadi bintang dalam wargame menghadapi Apollo Familia. Dan setelah Bel menghampiri Sir, Sir lalu bermincang kepada Bel bahwa saat ini Ryu dan Sir tengah terlibat dalam sebuah permainan. Sir juga meminta Bel untuk membantunya dengan tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke ruang VIP bila terjadi sesuatu. Permintaan itu termasuk untuk menjaga Ganesha Familia yang di luar ruang VIP. Setelah Bel menyetujui permintaan itu, Sir lalu meminta permohonan sebelum mereka berpisah. Sir ingin Bel memegang tangannya. Meskipun malu-malu, Bel lalu memutuskan untuk melakukan permohonan Sir dan menggenggam tangan Sir. Setelah berterima kasih kepada Bel, para pengawal Terry lalu membawa Bel keluar ruangan VIP. Lihat Sir berjalan kembali ke kursi pemain, Terry lalu bertanya apakah Sir sudah puas memberi salam perpisahan kepada penyelamatnya. Dan setelah Sir membenarkan pernyataan itu, Terry lalu mengkonfirmasi apakah Sir mengetahui cara bermain poker. Yang kemudian, Sir menjawab bahwa dia mengetahui beberapa dasar permainan poker dari pelayan yang bekerja di mansionnya yang sering mengajaknya bermain poker di belakang suaminya. Liu menduga pelayan dan suami yang Sir maksud adalah para pekerja kafe Mia dan Mia yang bertindak sebagai suaminya. Sir kemudian meminta mengubah permainan menjadi draw poker yang kemudian disetujui oleh para peserta. Nah sekian pembahasan dan maci like novel episode 3 part 4 selanjutnya yang ada part 5. Sebagai penutup, kalau kata 4 atau 6, kalau kata sayang, kalau kata petolong anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petolong anime dapat semangat untuk menayangkan video video yang menarik tentang anime ke sukan kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton!